Munculnya berbagai dorongan atau inisiatif untuk melakukan hal yang benar, menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan sedang terus bertumbuh secara sehat di dalam dimensi kehidupan ilah yang ada. Setiap kali seseorang mengalami pekerjaan firman dan roh yang membawanya kembali terhubung dengan realita keberadaan Bapak dan mulai menikmati adanya aliran kehidupan ilah yang membanjiri batinnya, ia secara otomatis akan juga mulai mengalami munculnya dorongan-dorongan dari dalam batinnya untuk melakukan sesuatu. Ada inisiatif untuk dapat mengekspresikan dasar keyakinan yang sudah dirombak oleh roh kudus melalui berbagai penyingkapan pewahyuan firman yang sudah ia terima ke dalam suatu tindakan nyata. Kitab Yaakobus 1 ayat yang ke-22 menulis, Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Lalu dalam Yaakobus 2 ayat yang ke-22 juga dituliskan, Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Roh kudus bagi roh kebenaran akan bekerja dalam hidup orang yang bersangkutan secara sedemikian rupa dan memberinya suatu arahan atau dorongan untuk melakukan sesuatu, mengekspresikan dimensi kebenaran yang ia terima dari Tuhan saat meyakini suatu pewahyuan firman. Roma 4 ayat yang ke-3 menuliskan, Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Roh kudus sedang membawa kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan menggunakan dimensi kuasa iman yang mengalahkan dunia. Sebab memang selama kita masih ada dalam dunia ini, akan selalu ada sistem dunia atau sistem babel yang bakal terus menahan kita agar tetap hidup dalam kesusahan, tukacita, dan perkumulan hidup lainnya. Sementara dari sisi Tuhan, Dia mau membawa kita hidup di dalam berbagai kelimpahan yang sudah sorga sediakan bagi kita. Roma 1 ayat yang ke-17 menulis, Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Lalu dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-4 dituliskan, Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tapi untuk meraih dan menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan, dibutuhkan tangan iman, yang merupakan hasil dari kita menerima atau meyakini suatu pewahyuan firman, dan mengalami adanya dorongan, atau munculnya suatu inisiatif yang berasal dari dalam manusia roh kita, untuk mengekspresikan apa yang kita yakini tersebut dalam tindakan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Belajarlah untuk mempergunakan mulut kita, guna memperkatakan apa yang sudah kita terima atau kita yakini dari firmannya. Berkata-katalah secara sedemikian rupa, untuk mempengaruhi, meyakinkan, merombak ulang pola pikir dan frekuensi manusia roh kita, untuk jadi selaras dengan firmannya. Di saat frekuensi rohani dalam manusia roh kita jadi selaras dengan frekuensi pewahyuan firman yang kita terima, dan konsep pikir kita mulai dapat mengimajinasikan secara detail bagaimana pewahyuan firman itu akan terkenapi dalam kehidupan sehari-hari, maka otomatis dari dalam batin kita akan mulai muncul suatu dorongan atau inisiatif rohani yang saat kita taati akan mengkondisikan diri kita jadi mengalami berbagai terobosan dan kemenangan yang selama ini kita rindukan. Markus 11 et yang ke-24 menulis, Karena itu aku berkata kepadamu, Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Lalu dalam Yohanes 15 et yang ke-7 ditulis, Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Terjadinya penyatuan frekuensi hidup di dalam kita dengan frekuensi sorga yang dinyatakan melalui firmannya akan membuat hidup kita menjadi portal sorga yang menghadirkan semua yang sudah sorga sediakan untuk menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin.